Halo, selamat datang di Strategi Menguasai Tufel dengan saya Ritueli Daly. Dan sekarang kita masuk pada skill 22, yaitu Make Inverted Verbs Agree. Nah, seperti yang kita bahas di skill 15 sampai 19 mengenai inversion, di sini juga kita akan membahas mengenai inversion tersebut, tetapi ada hubungannya dengan verb agreement. Seperti yang kita lihat di mana di skill 15 itu, kita meng-invert antara subject dan verb, yang seharusnya subject dulu baru verb, tetapi kita meng-invert menjadi verb dulu baru subject, apabila ada question words, ya, di skill 15. Begitu juga di skill 16, apabila ada place expression di depan kalimat. Dan begitu juga di skill 17, apabila ada negative expression. Begitu juga di skill 18, di conditionals, di mana ada 3 conditional, ada yang had, should, dan were. Dan begitu juga untuk yang comparison di skill 19. Dan untuk comparison ini, ini merupakan optional, tidak wajib. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita melihat verbnya adalah was dan were. Nah, menurut Anda, apakah kalimat ini sudah benar atau tidak? Seperti kita ketahui bahwa behind the house merupakan place expression. Jadi, the house di sini bukan subjeknya. Yang menjadi subjeknya adalah the bicycles dan bicycle. Jadi, di sini sudah terjadi inversion, ya. Kenapa? Karena ada behind the house, place expression, berada di depan kalimat, di mana behind the house ini dibutuhkan untuk melengkapi kalimat ini, ya. Dan apabila dia berada di depan kalimat, maka kita meng-invert. Setelah itu kita melihat verb agreementnya, ya. Di sini kita melihat bicycles merupakan plural, dan bicycle bawahnya merupakan singular. Nah, untuk plural kita tidak menggunakan was, tetapi kita menggunakan were. Dan begitu juga untuk singular kita tidak menggunakan were, tapi harus menggunakan was. Jadi, itulah kesalahannya, ya. Jadi, jangan terkecoh dengan place expression. Hati-hati, ya. Jangan anggap nanti place expression itu sebagai subjeknya, ya. Jangan. Dan seperti biasanya, kita ada 10 kalimat, di mana kita menentukan apakah kalimat-kalimat ini sudah benar atau tidak. hubungannya dengan inversion dan verb agreement, ya. Langsung saja pada nomor pertama. Only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Di sini kita melihat only, yang merupakan negative expression, seperti yang kita bahas di skill 17. Maka kita harus meng-invert antara subjek dan verb. Di sini ada verbnya were, kemudian subjeknya letters. Nah, sudah di-invert di sini, ya. Sudah ada verb dulu, baru subjek. Kita lihat subjeknya merupakan plural, ya. Karena plural, maka kita menggunakan were di situ. Jadi, kalimatnya sudah benar. Kemudian lanjut pada nomor dua. Around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to that program. Around that corner and to the right merupakan place expression. Maka kita meng-invert, ya. Jadi, verb dulu is baru subjek the rooms. Nah, untuk verb agreements-nya, kita lihat the rooms merupakan plural. Nah, untuk plural kita tidak menggunakan is, tetapi kita menggunakan are. Jadi, nomor dua salah. Nomor tiga. What in the world is the children trying to do? Nah, ini merupakan question. What in the world? Jadi, kita meng-invert antara subjek dan verb. Jadi, verb dulu is baru subjek the children. The children merupakan plural. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan is, tetapi kita harus menggunakan are. Jadi, nomor tiga ini salah. Kemudian lanjut pada nomor empat. John would be studying the chapters were he able to get hold of the book. Di sini kita memiliki John yang merupakan subjeknya. Kemudian ada would be yang merupakan verbnya. Kemudian kita lihat di sini ada subjek lagi. He. Dan verbnya were. Kalau kita lihat kalimat ini, sudah memiliki dua clause. Di mana seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau ada dua clause di dalam sebuah kalimat, maka harus ada konektor. Tetapi kita tidak melihat konektor di sini. Tapi sebenarnya kalimat ini sudah benar. Meskipun tidak ada konektornya. Karena konektornya sudah dibuat dalam bentuk lain. Seperti yang kita pelajari di skill 18, untuk conditional kita bisa mengubah bentuknya. Dengan kita menghapus if-nya, tapi hanya berlaku untuk tiga bentuk. Untuk bentuk were, untuk bentuk had, dan untuk bentuk should. Jadi kalimatnya harusnya seperti ini. Jadi kalimatnya kita bisa mengubahnya dengan menghapus if, kemudian were-nya kita majukan ke depan. Sehingga kalimatnya menjadi, Jadi nomor empat benar. Kemudian lanjut pada nomor lima. This chapter has many more exercises than to the next one. Di sini kita memiliki the chapter yang merupakan subjeknya. Kemudian ada has yang merupakan verbnya. The chapter yang merupakan singular sudah pas. Has untuk singular. Kemudian di sini ada comparison. More exercises than. Kemudian ada the next one yang merupakan singular. Karena the next one yang merupakan singular, maka kita tidak menggunakan do-nya. Harusnya kita menggunakan das. Jadi nomor lima salah. Kemudian lanjut pada nomor enam. The computer programmer was unaware that there were so many mistakes in the program he had written. Di sini ada the computer programmer yang merupakan subjeknya, kemudian ada was yang merupakan verbnya. The computer programmer merupakan singular. Maka kita benar menggunakan was-nya. Karena was untuk singular. Kemudian di sini ada mistakes. Many mistakes. Kemudian ada verbnya was. Pertanyaannya apakah was sudah cocok, sudah agree dengan subjeknya mistakes? Tentu salah. Karena mistakes merupakan plural, maka kita tidak menggunakan was. Harusnya were. Jadi nomor enam salah. Kemudian lanjut pada nomor tujuh. Seldom in the history of the television has two new comedies been so successful in one season. Seldom merupakan negative expression. Maka kita harus meng-invert antara subjek dan verb. Dimana subjeknya adalah two new comedies yang merupakan plural, dan verbnya adalah has. Dan has di sini ternyata salah. Karena kita tidak menggunakan has untuk plural, tapi kita menggunakan have. Jadi nomor tujuh salah. Kemudian lanjut pada nomor delapan. How many huge mistakes have the teacher actually found in the research paper? How many huge mistakes merupakan pertanyaan? Jadi kita meng-invert antara subjek dan verb. Jadi teacher dulu baru have yang merupakan verbnya. Teacher di sini merupakan singular. Jadi kita tidak menggunakan have, harusnya kita menggunakan has. Has the teacher actually found in the research paper? Jadi nomor delapan salah. Kemudian lanjut pada nomor sembilan. The new found system is able to hold far more messages than was the found system that had previously been used. Kita memiliki di sini the new found system yang merupakan subjeknya, yang merupakan singular, maka kita menggunakan is sebagai verbnya. Ini sudah pas. Dan kalimatnya sudah pas. Oke, jadi nomor sembilan benar. Kemudian nomor terakhir, nomor sepuluh. Di sini kita memiliki in the parking lot south of the stadium yang merupakan place expression. Berada di depan kalimat. Jadi kita meng-invert antara subjek dan verb. Jadi verb dulu was baru the subjeknya the cars. The cars di sini merupakan plural. Oleh karena itu kita tidak menggunakan was, tetapi kita menggunakan were. karena was ini untuk singular. Jadi nomor sepuluh salah. Dan jangan lupa untuk mengambil quiznya. Linknya ada di bawah video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.